Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Padang menggelar pameran dan edukasi bahaya narkoba. Kegiatan yang menyasar generasi milenial, pelajar dan mahasiswa ini mengangkat tema Ciptakan Generasi Muda Kreatif Tanpa Narkoba. Pameran ini digelar di kantor BLK Padang dengan mengikut sertakan pelajar dan mahasiswa. Kepala BLK Padang, Samsihari, mengatakan Kerjasama dengan BNNP Sumbar sudah dilakukan sejak tahun 2016 lalu. Sejak itu selain menerima para residen untuk dilatih keterampilan, tes urin, dan kegiatan lain seperti sosialisasi bahaya narkoba terus dilakukan. Terdapat sebelas kejuruan yang disertakan dalam pelatihan ini. Hal ini merupakan upaya agar mereka lebih mengerti hidup, lebih bermanfaat terhadap negara dan terutama untuk keluarga. Selain itu juga dapat menyadari dan memahami bahaya narkoba. Menyadari bahaya narkoba jika sudah sampai pada dunia industri usaha kerja, ini usaha pencegahan dan antisipasi dengan melakukan tes urin. Selama di pelatihan, para mantan pecandu diberikan peraturan dan pelajaran yang sama dengan peserta lainnya. BLK dengan BNNP berharap generasi muda lebih lagi memahami bahan-bahan psikotropika yang sangat terlarang di Indonesia. Sementara itu kasih pasca rehabilitas, bidang rehabilitasi BNP Sumba. Josera Maidi mengatakan, edukasi pada generasi muda untuk merubah pola pikir pentingnya mengetahui bahaya narkoba dan hidup dalam kreativitas. Generasi milenial cenderung individu, apalagi dengan dunia maya. Edukasi ini untuk merangsang pola pikir jika komoditas itu penting. Selain mengingatkan bahaya narkoba satu sama lain, antara teman, bahkan di antara keluarga sendiri, ajang ini untuk sosialisasi generasi muda bebas narkoba dan kreatif tanpa narkoba. Selanjutnya lagi, kami setiap pagi juga ada FNB, antara ini dengan Polri, kami nanti mengharap juga BNNP bisa masuk dalam memberikan suatu arahan kepada peserta pelatihan, di mana peserta pelatihan kita ini setiap dua bulan ganti orang, ganti peserta. Ada setiap setelah bulan, ganti peserta. Nah setiap ganti peserta ini priorinya per dua bulan musimanya 300 orang. Tiga-tiga. Nah sekarang kan kita BNN kan belum bisa memfasilitasi semuanya, cuma makanya kita rangpul BNK, BNK bisa menunjukin. Karena latar-latakan kalau kita masuk ke masalah narkoba, rata-rata masyarakat nggak mau. Maka harus kita dari, ayolah bekerja dulu, kita masuk, kita sampaikan langkah. Kalau kita masuk, kami sebebas narkoba, tapi solusi kita nggak kasih. Saya pengganti orang mbak, saya begini, kamu sebebas narkoba, bagaimana? Kita akan memberi solusi. Makanya kita akan memberi orang-orang mbak. Menciptakan generasi muda yang berketerampilan, bebas. Salah kalau dengan keterampilan dia nggak ada, pola pikirnya, bebasnya nggak, misalnya nggak ada. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan. E'ampuar. Lepas lantian. Keterampilan dia nggak ada yang ngomong ngomong. Lepas hampirkan logon. ayolah ma'at, sebabkan koros kemotoran yang counteressa. Atoa keności. danuni mili mil